Halo pemirsa, selamat sejahtera untuk para petani Indonesia Kali ini saya akan meliput alat semprot manual atau sprayer menjadi elektrik Kita bisa lihat dari dekat modifikasinya Ini karena kebetulan saya dulu beli dan rusak Kita modifikasi, ini menggunakan Rotax EFI Dan ini ada baterai laptop 8 buah Ini ada kabel karena memang belum sempurna, belum ada saklar Untuk hasilnya di video tadi sudah kita ulas ya Rotax Ini 12V sekitar berapa ya kalau baru? Rp150.000 Baterai laptop kita bisa beli atau kita cari di tempat servis komputer atau laptop Ini bukan lagi paralel tapi seri ya Karena 8 buah Kalau di paralel takutnya kurang awet Meskipun kuat tapi kurang awet Ini pakai klem yang biasa di kompor Masukkan disitu Ini untuk angin-angin ya Untuk daleman bisa terlihat Itu Ini untuk Bupang air disana Kita masukkan rotak tadi Menyembul ke atas sedikit Oke Ini Ya Dan yang kecil Itu angin Gak kelihatan Hitam Nah ini dia Oke Baik Coba disambung Supaya terlihat Supaya terlihat Ya kita sambung kabelnya Karena memang belum ada saklar ya Sementara belum ada saklar Selangnya pun masih ala kadarnya Ini bukan selang standar penyemprotan Mohon disambungkan Ya Oke Ini airnya Ini tetap sudah berfungsi Ya Dan hasilnya untuk nyemprot Baguslah awet Awet Karena 8 buah baterainya Oke Sekian dulu Terima kasih telah menonton Jangan lupa Like Dan subscribe Oke Oke Sampai